Musik Saya bertemu PL itu di acara-acara pameran seni rupa terutama yang melibatkan teman-teman dari Yogyakarta, seniman-seniman rumah dari Yogyakarta. Misalnya saja Gendut Rianto. Yang saya tahu pada waktu itu dia bergaul rapat dengan Gendut Rianto, salah seorang eksponen gerakan seni rupa baru dan seni rupa sejenisnya dari Yogyakarta. Nah dia bergaul rapat dengan Gendut Rianto. Dan juga saya kira pada tahun-tahun 90-an awal ketika saya betul-betul sudah mulai berkawan dengan teman-teman di Jakarta, saya juga sering bertemu PL itu di antara lain di Bengkel Teater, Rendra, di Depok. Pada waktu itu Bengkel Teater sangat aktif menyelenggarakan kumpul-kumpul diskusi-diskusi yang mengundang orang dari luar. Saya bertemu PL di situ juga dan saya melihat PL sangat akrab dengan teman-teman di Bengkel Teater. Bisa dipahami karena Bengkel Teater itu kan eksponennya banyak yang dari Yogyakarta. Juga ketika mereka pindah ke Jakarta eksponen Yogyakarta itu banyak yang dibawa. PL itu bersahabat akrab dengan banyak seniman, begitu juga saya. Konsentrasi saya di bidang sastra dan penulisan-penulisan teater maupun seni rupa. Dan PL itu masuk dari pinggir, saya dari pinggir. Kita ketemu di tengah, kita juga minggir lagi. Ketemu terus sebenarnya. Jadi kalau ada pameran misalnya di Galeri Nadi, yang pada waktu itu di Kedoya. Nadi itu dimiliki oleh Biantoro. Dan lagi-lagi banyak seniman Yogyakarta yang pameran di situ ya. Seniman asal Yogyakarta. Saya ketemu PL juga di situ. Jadi PL seperti ada di mana-mana gitu. Dan karena saya juga menyukai acara-acara kesenian, seni rupa, teater, dan lain-lain. Saya juga ketemu PL. Teman-teman Yogyakarta itu kan saling meledek ya. Saling meledek. Kemudian juga mereka meledek orang-orang luar gitu sebenarnya. Ya misalnya, kalau jadi pelukis, ngapain sih kau jadi pelukis gitu? Lukisan muelek kok payu larang? Kayak gitu misalnya gitu loh. Terus kalau meledek sastrawan, puisi muelek kok kuih terkenal? Misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi banyak lah. Jadi misalnya ya pasar gitu. Apa sih pasar itu? Kamu kan sebenarnya enggak penting keseniannya gitu loh. Tapi ya karena kamu dibesarkan oleh pasar, kamu laku. Ya begitulah gitu kira-kira. Terus juga guyonan-guyonan politik misalnya. Wah elah kamu dulu anti-orde baru. Sekarang kok, apa namanya? Kok sekarang kayak orde baru gitu sikapnya. Seperti itulah. Jadi bukan diskusi ya, tapi gojekan yang guyonan yang akrab gitu. Ya kita tentu tidak sakit hati dengan guyonan semacam itu. Ya ada yang serius ya. Ya itu kan serius gitu. Kamu dulu anti-orde baru kok. Sekarang kayak gitu. Kelakuan kamu gitu. Mempersulit seniman gitu. Kayak gitu. Apa? Tidak bisa menerima karya-karya yang baru. Karya-karya yang gayanya baru gitu. Dulu kan kita tahu orde baru itu. Sebenarnya kan orde baru tidak orde baru langsung. Tetapi banyak lembaga-lembaga kesenian itu yang perilakunya mirip kan. Dulu di asri begitu. Dulu mungkin dalam hal arti tertentu tim begitu. Jadi kurang lebih sikap yang tidak bisa menerima perubahan atau pembaruan itu. Kurang lebih diledek sebagai sikap orde baru lah. Kira-kira kayak gitu. Pilih itu kan kurang lebih satu angkatan dengan saya. Tapi begini. Di Jogja itu anak-anak SMA. Atau anak-anak yang setingkat SMA itu sudah mulai bergaul dengan senior-seniornya. Pilih ini kan keluarga seniman. Dia itu punya kakak namanya Putro. Itu meninggal di. Meninggal muda gitu. Kemudian koko. Putro itu satu angkatan dengan anak-anak seni rupa baru. Anak-anak kepribadian apa gitu. Koko itu kakaknya Pilih itu dulu bekerja di majalah basis membantu Romo di Hartoko. Membuat ilustrasi gitu. Jadi sebenarnya kan teman-teman seangkatan Pilih di Jogja seperti Pilih sendiri itu sudah bergaul dengan teman-teman yang lebih senior gitu. Jadi, nah mereka ini sangat aktif. Karena pada waktu itu kita tahu gerakan seni rupa baru dan seni rupa kepribadian apa waktu itu di ASRI. Itu sangat ditindas oleh dosen-dosennya. Dan mereka melihat penindasan itu sebagai bagian dari sistem kayak gitu ya. Dan seterusnya. Saya kira juga angkatan itu kan sangat politis dalam arti mereka keseniannya banyak sekali mengangkat masalah-masalah politik gitu. Ya tentara, politik gitu gitu. Di sinir-sinir selalu dalam keseniannya. Dan itu tahun-tahun 70-an pertengahan sampai 70-an akhir sampai tahun 80-an gitu. Jadi ya biasalah ngomong politik itu sebenarnya. Meskipun mereka ini tentu saja tipenya lain, modelnya lain dari aktivis-aktivis politik yang langsung berpolitik langsung. Berbeda ya, berbeda gitu. Mereka ini tidak bergaul dengan orang-orang politikus zaman dulu gitu. Kalau teman-teman aktivis politik ITB dan UGM itu berteman dengan politikus zaman dulu gitu ya. Supaya dapat gizi, gizi intelektualnya. Ini enggak gitu. Itu modelnya lain. Nah saya bergaul dengan kedua kelompok ini ketika di Jogja dan di Bandung. Agak beda sih ininya. Gayanya, langgamnya beda. Ya ini cerita ya. Isi ceritanya itu begini. Kita ini kan angkatan yang besar dengan pendidikan di bawah order baru. Pendidikannya itu sendiri itu model order baru ya. Dan kemudian biayanya segala macam. Tapi kita berusaha mengatasi itu. Dan berusaha menjadi seniman yang pada waktu itu kekurangannya itu banyak ya. Antara lain informasi kurang ya. Kita pada waktu itu Indonesia sangat terbatas lah, tertutup ya. Meskipun kita maju sebenarnya, ekonominya maju. Tapi kan Indonesia sangat tertutup. Jadi sumber-sumbernya sangat sulit. Dan sehingga kita berusaha dengan... Kalau sekarang kan ke toko buku ada gitu ya. Internet. Kemudian perpustakaan lembaga asing di Jakarta banyak. Di Jogja mungkin ya. Terus teman-teman yang punya koleksi sendiri juga banyak. Pada waktu itu tidak. Jadi kita boleh dikatakan hidup di masa informasi kelas 2. Nah generasinya anaknya Pili itu beda sekali. Mereka dengan muda memperoleh informasi itu gitu loh. Yang kedua, generasinya Pili ini, atau generasi saya lah katakanlah. Sedikit lebih tua juga mengalami hal yang sama. Itu banyak dibatasi lah ya. Banyak dibatasi ngomong ini nggak boleh, ngomong itu nggak boleh gitu ya. Kalau melukis itu juga, atau bermain sandiwara, bermain teater, itu banyak dibatasi gitu. Kalau dianggap politis, itu terus dianggap politis dalam arti menantang kekuasaan. Itu dianggap dosa, dianggap bersalah gitu. Sekarang itu tidak ada lagi. Jadi pada waktu itu memang orang harus mencari jalan yang berliku-liku supaya bisa mengucapkan dirinya atau langsung. Langsung itu artinya dengan risiko menantang penguasa. Dalam hal ini penguasa militer. Sekarang itu tidak ada. Tapi generasinya Pili itu mengalami satu masa yang menarik. Perpindahan dari masa yang tidak demokratis ke masa yang demokratis. Dan mereka mungkin turut berjuang untuk mengusahakan itu ya. Jadi mereka mengalami tahun 80-an, 90-an ketika Orde Baru mulai goyah, kemudian hancur ya, kemudian mengalami masa kebebasan dan demokrasi di mana orang milih presiden langsung dan sebagainya. Tapi ya ini semua tentu saja suatu berkah, suatu rejeki ya. Dan dalam hal ini generasi anaknya Pilih, dan anak saya, anak-anak seniman generasi itu, itu punya sumber-sumber yang hampir tidak terbatas untuk menjadi lebih kreatif sebenarnya. Tapi ada satu yang tetap tinggal. Satu. Saya, waktu kecil, itu kalau mau melihat seni rupa Indonesia, itu nggak bisa, mau kemana, nggak ada museumnya. Ya kan? Sekarang sama aja, gitu. Sekarang sama. Jadi, itu beda gitu dengan anak-anak di Amerika, kalau mau mengenal seni rupa Amerika, seni rupa bangsanya sendiri, mereka tinggal pergi ke museum di mana-mana, di kota-kota besar ada. Kita nggak ada. Itu tetap sama sampai sekarang. Nah, tapi memang ada jalan lain. Itu mungkin sekarang seni rupa lebih banyak galeri swasta. Tapi itu kan, atau sebenarnya dalam kata-kata seorang kritikus namanya Sanento Yuliman, seni rupa tetap dipinggit di rumah-rumah orang yang punya lukisan. Ya, memang banyak kolektor lukisan, kurang lebih banyak lah ya. Tidak terlalu banyak, tapi kurang lebih. Saya nggak bisa masuk ke situ kan. Saya waktu kecil, kalaupun itu ada, saya nggak bisa masuk ke situ. Karena orang tua saya bukan orang yang punya koneksi dengan para kolektor itu. Sama, situasinya sama. Anaknya Mas Pilih, anak saya itu masih tetap seperti itu. Yang kedua lagi, meskipun kita itu hidup di zaman demokrasi, kan masih ada masalah yang sama sekarang. Sekarang bukan pemerintah yang menindas rakyatnya, tetapi sesama rakyatnya gitu. Iya kan? Dalam bentuk intoleransi kan? Orang dari sebelah sini menindas yang sebelah sana, baik atas nama agama, atas nama ras, atas nama suku, sebenarnya atas nama mayoritas. Mayoritas suku, mayoritas agama, mayoritas yang lain-lain gitu loh. Nah, itu sama. Generasi saya maupun generasinya Mas Pilih sama. Nah, menurut saya ya generasi ini tetap harus berjuang untuk dua hal itu. Satu, mengusahakan fasilitas-fasilitas publik atau mendorong ya, pihak-pihak manapun termasuk pemerintah untuk mempunyai fasilitas publik, seperti museum, perpustakaan, supaya generasi muda itu bisa belajar dengan baik tentang kebudayaan bangsanya sendiri. Dan yang kedua, berjuang juga untuk suasana toleransi yang lebih besar gitu loh. Yang sekarang ini, kita nggak dapat jaminan apa-apa gitu, bahwa ini bangsa yang multi etnis, multi agama, multi ras, tapi kok setiap saat kok masih ada persoalan semacam itu gitu loh. Jadi, generasinya anaknya Pilih dan generasi anak saya ya tetap harus berjuang untuk itu. Dan tentu saja saya, atau Pilih almarhum sebagai orang tua berharap, mudah-mudahan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan itu lebih baik. Kira-kira gitulah, supaya mereka bisa lebih baik mutunya secara kreatif maupun secara teknis, secara intelektual, dan lain-lain. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Sampai jumpa di sini, di dalam hati ini.